Adiknya HRV nih ya. Yoi. WRV. Honda WRV. Promonya apa ini? Promonya kita ada DP minim. Minimnya berapa? 7 juta aja. Biskonya gede berarti ya. Gede banget. Wih, DPnya 7 juta aja. Kita ada pertama bunga 0% selama 1 tahun. Promo WRV ini kita dapat free paket hemat 1. Itu gratis oli. Spare part selama 4 tahun. Langsorannya mahal gak nih? Murah lah. Berapa? Rendah banget. Rendah bangetnya berapa? Rendah banget. Berapa? 3 jutaan aja. Per bulan. Per bulan 3 jutaan. Bungkus. Bungkus. Deal. Halo bosku. Jumpa lagi dengan kita Carstore Indonesia. Pusatnya Promobil Indonesia. Semoga bosku selesai. Sudah banyak. Terus dikit-nya. Kali ini kita ada di Honda Pradana Sawangan. Kita mereview mobil apa? Nah, kali ini kita mereview mobil semuanya yang ada di sini dari line up Rio sampai Civic Type R. Dan di sini tuh lagi banyak diskonya dan lagi banyak promonya. Ada juga yang DPnya mulai dari 900 ribuan aja. Kalau gitu kita langsung review mobilnya. Bang Mansur. Siap. Mobil apa? Ini keren banget. Ini mobil adeknya Honda HR-V. Ini mobil kekinian banget. Honda WR-V. Wih. Adeknya HR-V. Mobil kekinian. Honda WR-V. Berapa CC ini Bang? 1500 cc DOHC. Tenaganya 121 PS. Penggerak roda depan? Roda depan. Paling gede di kelasnya. Iya, paling gede di kelasnya ya? Paling gede di kelasnya. Oke, kuat banget mobil ini ya? Kuat tapi irit. Kuat tapi irit? Kuat tapi irit. Bisa gitu ya? Iya. Kira-kira tuh estimasi berapa unding-berapa tuh? Bahan bakarnya, konsumsinya. Kalau untuk dalam kota, 12 banding 1. Tapi kalau untuk di luar kota, bisa sampai 20 ke atas. Wih, keren ya? Saya membuktikan sendiri kemarin, Pak De. Kemana? Kebetulan mudik ke daerah Jawa, Jawa Tengah. Wih, ini. Pakai ini. Keren banget. Ini selesai sudah bukti ini. Test drive bisa juga dong, berarti ini. Selama rumahnya ada di Jabodetabek, masih di peta, bisa lah. Masih di peta bisa ya? Masih bisa. Oke. Bawang Sur, kalau kelebihan lainnya selain irit, apa aja kelebihannya nih? Baik. Kelebihannya, satu. Headlamp-nya udah LED. Oke. Jadi kalau ke daerah yang agak gelap, itu pasti terang banget. Dibari lampu-lampu hologen. Oke. Terus dari segi grill, dia udah ekslusif banget, tipe AF-S. Terus keunggulan. Dan dia modelnya itu ya, kayak diamond cube gitu ya. Iya, diamond cube. Dan apa, keren banget itu loh, mengkat-kat gitu, kayak kromenya itu. Kromenya, waduh, silo banget, Pak. Silo banget ya. Keunggulan yang paling kelihatan di WR-P ini sih, dia punya ground clearance tinggi. Ground clearance tinggi. Kan banyak tanggulan, tulis tidur nih di Indonesia ini, jadi ini cocok banget lah. Iya. Kemudian untuk velgnya yang berapa nih, Bang? Ini ring 17. Ring 17. Sudah sporty banget. Oke. Duton dia. Duton color. Duton sama silver. Oke. Gede banget ya. Dan untuk sepulnya dia udah redactable. Udah redactable. Artic mirror. Ya, sudah. Udah ada lampu say-nya juga. Lampu say-nya udah ada. Ada lampu light juga ya. Lain watch juga ada. Untuk tipe tertinggi ya. Yang sensing berarti ya. Sensing, betul. Oke. Dan juga di atas ini dia ada roof rail-nya juga. Roof rail juga. Terkesan menambah sporty. Iya, sporty. Kemudian di belakang dia sudah ada sub-fin antenna. Iya, antenanya sudah sub-fin. Kamera mundur. Kamera mundur sudah all-in. Sensor parkir. Parkir sudah. Kamera mundur, sensor parkir sudah? Sudah. Ini sudah semua. Sudah lengkap banget ya? Iya. Satu lagi, Pak. Oke. Bagasinya luas banget. Nanti kita bisa spill dikit ya. Wih, bagasinya luas banget ya. Nah, kalau untuk harganya ini mau ada berapa sih nih? Harganya ini di bawah Rp300,000. Dimulai dari Rp274,000. Serius? Serius? Itu sudah dipotong diskon belum? Belum lah. Diskonnya lagi gede nggak nih? Boleh. Diskonnya langsung aja nanti hubungin, Mansur. Oke. Biasanya kalau diskonnya gede, DP-nya bisa ceper jongkok nih. Jongkok sejongkok-jongkoknya. Jongkoknya berapa? Untuk mobil sekeren ini, kekinian banget kita kasih. DP-nya Rp7 juta aja. Serius? Rp7 juta aja. W-R-V Rp7 juta aja. Dekil, murah banget. No kaleng-kaleng. No kaleng-kaleng. Tidak hoax. Nggak hoax ya? Nggak hoax. Oke, ada apa lagi selain itu promonya? Promonya, kita ada bunga 0% selama 1 tahun. Jadi nggak pakai bunga sekali? Nggak usah pakai bunga. Langsung aja. Langsung aja ya? Langsung aja dibagi 12. Selama 1 tahun. Untuk W-R-V ini, kita kasih free paket hemat 1. Apa itu paket hemat 1? Tuh, jadi nanti konsumen yang beli W-R-V ini dikasih free oil, spare part selama 4 tahun. Jadi tinggal isi bensin doang. Tinggal isi bensin doang. Serius tuh? Serius. W-R-V ini? W-R-V ini. Tiga jutaan doang? Serius. Gokil. Tiga jutaan aja per bulan ya? Per bulan lah. Udah bisa bawa pulang mobil Honda W-R-V. Betul paket. Ini kok promo yang murah banget bilarnya. Dimana nih bang Mansur? Oke, promo ini hanya ada di dealer Honda Pradana Sawangan. Di jalan Cina Angkaraya nomor 9. Dengan bang Mansur doang maksudnya? Hanya Pak Mansur aja. Kalau misalkan di map nggak ketemu nih Honda Pradana, kita di sebelah mall banget. The Park Mall namanya. Oh, The Park Mall. Jadi satu-satunya dealer yang memiliki mall. Yoi, punya mall. Anggap aja lah sebetulnya itu. Ini kan samping banget ini. Ringel H.C yang gitu samping banget ini. Samping banget. Jadi sambil nge-mall, sambil testri bisa dong? Testri bisa banget lah. Masa nggak bisa? Iya. Kalau untuk persalahan kredit apa aja? Gampang Pak De, cuma 4 doang. Apa aja? KTP, KK, MTWP. Oke. Boking P yang pasti. Jangan lupa. Boking P nya berapa? Boking P nya cukup 5 juta rupiah. Langsung proses bisa ya? Langsung proses. Berarti kalau DP nya 7 juta, Boking P 5 juta, nanti sisanya 2 juta doang. Tinggal 2 juta aja. Abis itu kirim mobil. Kirim mobil langsung. Gokil. Kita terbang kirim. Easy banget di sini ya? Yalah. Ada yang mudah ngapa dipersulit? Iya, benar. Kalau ada yang mudah, Kenapa pilihan susah? Nah, seperti itu. Bang Mansur, aku lagi dalamnya mulai nggak sih? Boleh lah. Kita langsung lihat dalam Bosku. Let's go. Oke, Bosku. Siap, Adit. Siap. Nih, kita lagi ada di Honda WR-V ya? Coy. Ini tuh adiknya HR-V kata Bang Mansur. Mobil ini tuh sporty banget ya? Sporty banget. Full black. Atapnya black. Dan sportnya black. Dan joknya dia full black. Nah, joknya dia tuh bahannya tuh mayoritas gitu ya? Leadership ya? Udah leather. Udah full leather ini. Full leather dan ada kombinasi sedikit. Iya, warna merah. Merahnya itu. Ada variasinya. Lebih sporty banget. Sporty banget. Kemudian nih, Bang Mansur. Katanya kalau mobil SUV compact itu belakangnya sempit katanya ya. Kata orang nih ya. Kata orang nih ya. Nah, kita buktikannya. Tinggi saya 170 cm Bosku ya. Headroom. Uh, lega banget ya. Ya, gila. 8 jari lho. Pake peci masih bisa ya? Nggak mentok. Masih bisa. Masih bisa. Ini, nompong peci mau pengajian nih kita ya? Ya, ya. Ini legroom juga oke nih. 10 jari. Jadi, masih oke lah ya. Oke banget. Pake peci oke, pake sarung oke. Sarung oke. Mau kemana kita nih? Pijian kan? Pengajian sih. Di sini juga ada power rata juga. Power rata, betul. Dan di bagian pintu juga ada cup holder juga. Di bagian pintu dia juga. Sudah ada kombinasi kain-kain gitu ya? Iya, betul. Fable gitu ya? Merah-merah gitu ya? Merah gitu ya? Terkesan lebih sporty ya Bang Mansur ya? Betul, Pak. Nah, kalau di depan Bang Mansur kelebihnya ada apa aja ini? Oke, di depan. Kita pertama nih yang deket dulu. Kita ada Amres. Terus di dalamnya juga bisa ada konsol box buat naro. Minuman segala macem. Ini Amres ini ya? Amres buat santai. Oke, oke. Oke, terus untuk transmisinya udah CPT ya? Ingat udah CPT. Oh, bukan metik lagi? Bukan metik lagi. Kalau WRV ada menolongnya nggak sih? Manualnya ada, tapi di tipe tertentu. Oke. Terus ada apa lagi? Oke, kelebihannya ada kita beralih ke pintu. Ini ada pengaturan untuk kaca spion. Terus ada auto kacanya yang buat turun naik. Terus kuncinya udah careless ya? Udah nggak usah pakai anak kunci lagi. Jadi nggak perlu pakai anak kunci lagi? Nggak usah. Kuncinya dikantongin aja. Iya, betul Pak D. Terus di sini, di setirnya kita ada buat pengaturan audio. Tele-switch ya? Untuk yang sensing, kita ada pengaturannya juga di setir. Belah kanan ya? Iya. Terus untuk head unit, kita udah touchscreen. Udah tujuh in ini. Ada auto kacanya nggak ini? Adalah, udah pasti. Masih digital juga. ADC udah digital. Dan dia tuh setirnya dibaluh dengan kulit full ya? Full leather. Jadi lebih nyaman di tangan. Kemudian ada power outlet juga. Power outlet juga. Di dashboardnya dia tuh ada kombinasi soft touch-nya juga ya? Soft touch. Ada list merahnya. Tuh, ya kan sih? Nah, kalau untuk test drive nih, bisa nggak nih? Seperti yang saya bilang, Pak D. Selama alamatnya masih di Jabotabek. Masih ada di MET nih. Oh, iya, iya, iya. Kita anturin, kalau emang nggak sempat ke dealer, kita anturin ke rumahnya atau ke kantornya. Oke. Free. Free. Free dong. Free. Test drive-nya free, Bosco. Free. Nggak usah mikirin apapun. Tinggal share lock alamat aja. Sama siapin booking fee. Boking fee boleh. Jadi kita sekalian. Siapin. Jangan lupa. Kasian, Bosco. Bang Mansur jauh-jauh. Siapin. Nah, kalau nggak gratis itu namanya bukan test drive. Bukan test drive. Apa? Namanya sewa mobil lah. Iya, bener. Rental mobil. Benar, benar. Nah, kalau untuk tukar tambah bisa nggak nih? Bisa banget. Pokoknya. Mobil apapun? Mobil apapun. Merek apapun? Merek apapun. Merek apapun. Merek apapun. Mobil apapun. Segala macam. Itu bisa. Bisa dibantu ya? Bisa dibantu. Oke nggak nih? Untuk kartunya kita bersaing. Boleh dibuktikan untuk tukar tambahnya. Siap, kalau untuk cover area penjualan bisa dimana aja Pak Mansur? Kalau untuk cash, kita meng-cover seluruh area Jawa. Pulau Jawa. Pulau Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat? Siap, sampai ke ujung. Wih, bisa di ujung ya Pak. Kalau untuk kredit, tergantung leasing biasanya. Kalau misalkan leasingnya bisa, ya kita pasti bisa. Pasti bantu lah. Bantu ya. Tapi kalau Jawa udah tabek, yaudah pasti bisa. Bisa bisa, bisa ditanya lagi kalau gitu. Iya, bisa ditanya lagi. Oke, tapi disini lengkap banget ya. Lengkap lah Pak, De. Lengkap banget lah ya. Nah, selain ini promo yang amazing, selain dari WRT, kira-kira yang rekomendasi mobil apa? Siap. Tapi ini saya spill dikit. Boleh. Jangan kasih tau siapa-siapa ya Pak, De. Nanti takut banyak yang pesen. Iya, kita bisik-bisik aja. Bisik-bisik. Promonya ada Brio DP cuma 1 juta. Brio 1 juta? 1 juta. Bisikin. Bisikin boleh nggak? Brio DP-nya 1 juta. Kira-kira, jika nggak denger? Nggak denger kayaknya. Nah, udah kita aja berdua yang tau. 1 juta DP itu? 1 juta DP-nya 1 juta. Ada apa lagi? Ada Honda HR-V. Honda HR-V, kakaknya ini? Kakaknya ini. Oh, bisik-bisik lagi. Biasanya kalau di daerah lain kan, HR-V itu harus 50-70 juta. Bisikin-bisikin. Cukup 20 juta aja bisa bawa pulang Honda HR-V. Bisikin-bisikin. Iya, SUP kekinian. Oke. Betul nggak netizen? 20 juta ya? 20 juta aja. Gokil, ada apa lagi? Ada apa lagi? Oke, kita ada BRV. BRV. Cek sound aja yuk. Boleh. Udah, yuk. Let's go. Cek sound aja yuk. Yuk, 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 yuk. Nah, ini dia nih. Yang katanya lagi banyak promo. BRV N7X Edition. Dari tadi kan yang diomongin 2 baris. Sekali-kali 3 baris lah buat keluarga. Iya, family ya. Iya, nah ini promonya apa ini? Oke, Honda N7X ini baru launching kemarin nih yang edisi ususnya. BTU udah ada diskonnya, belum ya? Ah, diskon bisa sepil aja langsung lah ke WhatsApp. Oke. N7X ini DP-nya cukup 20 juta aja, Pak. Beneran. Biasanya kalau mobil bawa launching, nggak bakal bisa tuh DP-DP rendah. Ini bisa. 40, 30, biasanya. Iya, 20 bisa. 20 aja. Serius ya? Serius lah. Tensi bisa nggak kalau ini? Bisa. Bisa ya? Bisa langsung nggak ya? Langsung lah. Yaudah, habis ini kita mau test drive langsung dengan Bang Mansur pastinya. Pokoknya ya, inget Honda, inget ke Bang. Mansur. The one and only. Ingat Honda, inget ke Bang. Mansur. Di Honda. Pradana Sawangan. Oke. Terima kasih, bosku, dan nonton. Jangan lupa like, komen, share jika bermanfaat, dan subscribe ya. Untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh Jagat Raya. Terima kasih.